maja pahit mendengar kata ini langsung terlintas dalam pikiran kita nama besar Mahapati Gajah Mada dengan sumpah amuk di palapanya yang terkenal itu jika dalam pikiran kita masih sempat terlintas nama rajanya mungkin yang muncul adalah nama Raja Hayam Wuruk pada era Hayam Wuruk dan Gajah Madalah Majapahit mengalami puncak kejayaannya tetapi sesungguhnya Hayam Wuruk hanya meneruskan dan tinggal menikmati hasilnya dari apa yang telah dirintis oleh ibundanya Tribwana Tunggadewi Tribwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit pada eranyalah Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati kemudian mengucapkan sumpah amukti palapa dihadapan Tribwana Tunggadewi masa kejayaan Majapahit dimulai dari pemerintahan Tribwana ini pemirsa inilah kisah Tribwana Tunggadewi Wonder Woman dari Majapahit perempuan yang mengantarkan Majapahit sampai pada puncak kejayaannya melalui sebuah pemberontakan Jaya Katong atau Jaya Katwang Adipati gelang-gelang ketiga itu atau Madiun dan sekarang berhasil merebut kekuasaan Kertanegara Raja Singasari peristiwa itu terjadi tahun 1292 Jaya Katwang adalah keturunan Kertanegara Raja Kediri Terakhir pemirsa jangan salah nama ya ada Kertanegara Raja Terakhir Kediri dan ada Kertanegara Raja Terakhir Singasari Keduanya adalah Raja Terakhir di dua kerajaan besar Kediri dan Singasari Kertanegara mengakhiri kekuasaannya setelah ditaklukan oleh Ken Arok Kemudian Ken Arok mendirikan Kerajaan Tumapel yang di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari Ken Arok atau biasa juga disebut Ken Angrok bergelar Ranggah Rajasa Sang Amruwa Bumi Kertanegara adalah keturunan Ken Arok Jadi Jaya Katwang memberontak untuk mengambil kembali tahta Kertanegara yang ketika itu berada dalam genggaman Kertanegara Ketika Jaya Katwang baru setahun mulai mencoba membangkitkan kembali kekuasaan Kediri Dia harus menghadapi serbuan dari aliansi pasukan Tatar dari Kekaisaran Mengulia dan pasukan Diyahwijaya menantu Kertanegara Jaya Katwang menyerah dan menjadi tawanan pasukan Tatar Peristiwa itu terjadi tahun 1293 Kisah selanjutnya pemirsa pasti sudah tahu Pasukan Diyahwijaya kemudian mengusir sekutunya pasukan Tatar kembali ke negerinya Tentu saja pengusiran itu melalui peperangan yang hebat Setelah berhasil mengusir pasukan Tatar kembali ke negerinya Diyahwijaya mendirikan Kerajaan Majapahit Peristiwa itu terjadi juga pada tahun 1293 Diyahwijaya atau yang lebih populer dikenal dengan nama Radenwijaya Menjadi raja dengan gelar Nararia Sang Rama Wijaya Kertarajasa Jayawardana Dari gelarnya yang mengandung unsur rajasa tampak bahwa Radenwijaya merupakan keturunan ranggah rajasa alias Ken Arok Maka Majapahit tidak lain adalah kelanjutan dari Singasari Selain dirinya juga keturunan Ken Arok Radenwijaya juga merupakan menantu Prabu Kertanegara Radenwijaya menikahi empat putri Kertanegara Selain keempat putri Kertanegara Radenwijaya juga menikahi dua putri dari Kerajaan Malayu Dharmasraya yang diboyong ke Jawa oleh Kebu Anabrang bersama pasukan ekspedisi Pamalayu yang dipimpinnya Kedua putri itu adalah darah peta dan darah jingga Sampai ketika mangkat tahun 1309 Radenwijaya tidak mempunyai keturunan dari permaisurinya Jadi Radenwijaya memerintah 16 tahun lamanya Keturunan yang diperolehnya dari putri-putri Kertanegara Hanya ada dua anak perempuan yang dilahirkan oleh Gayatri Raja Patni Yaitu Diyah Gitaria dan Diyah Wiat Radenwijaya mempunyai seorang anak laki-laki yang dilahirkan oleh darah peta Yaitu Jayanegara Jayanegara kemudian ditunjuk untuk meneruskan tahta Ketika itu Jayanegara masih berusia 15 tahun Jayanegara menyandang gelar Wiranda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara Tanpa menyertakan unsur rajasa di dalamnya Sementara itu Diyah Gitaria diangkat menjadi Rani di Kahuripan Atau Sidoarjo sekarang dengan gelar Pre-Kahuripan Sedangkan Diyah Wiat diangkat menjadi Rani di Daha atau Gediri Dengan gelar Pre-Daha Keraton Kahuripan dan Keraton Daha adalah fasal dari Majapahit Kitab para raton mengisahkan bahwa Jayanegara memerintah dengan sangat buruk Karena itu ia dijuluki Raja Kalagemet Artinya Raja jahat yang lemah Mungkin karena di usianya yang masih sangat muda Sehingga kepribadiannya masih sangat labil Sementara itu di tangannya digenggam kekuasaan yang tak terbatas Maka para raton menggambarkan Jayanegara memerintah dengan semena-mena Situasinya diperburuk lagi oleh ulah penasihat utamanya Yang mengincar posisi Mahapati Dengan cara mengadu domba antar pembesar kerajaan Dan memberikan informasi bohong kepada Raja Untuk menjatuhkan para pesaingnya Dia adalah Diyah Halayuda Atau biasa dikenal dengan nama Mahapati Atau juga Ramapati Pada masanya banyak meletus pemberontakan Bahkan kebijakan-kebijakan dan perilaku Jayanegara sendirilah Yang menjadi alasan meletusnya beberapa pemberontakan Jayanegara membubarkan kesatuan Dharma Putra Yaitu kesatuan elit pengawal Raja pada masa Radenwijaya Kemudian membentuk pasukan pengawal Raja yang baru Yaitu pasukan Bayangkara Gajah Mada terpilih menjadi komandan atau bekel Kesatuan Bayangkara Dharma Putra dibubarkan Karena beberapa personilnya terlibat pemberontakan Salah satu pemberontakan yang paling berbahaya Yang dilakukan oleh mantan personal Dharma Putra Adalah pemberontakan Rakuti dan Rasemi Meski telah berhasil menduduki istana Rakuti akhirnya dapat ditumpas oleh pasukan Bayangkara Di bawah pimpinan bekel Gajah Mada Para raton mengisahkan Jayanegara sangat paranoid Takut kehilangan tahtanya Sehingga dia tidak segan-segan bertindak kejam Kepada siapa saja yang dianggapnya sebagai ancaman Dia juga khawatir Jika kedua Putri Gayatri memberontak Karena itu Jayanegara melarang kesatria manapun Untuk menikahi Diah Gitaria dan Diah Wiat Jayanegara bermaksud Hendak menikahi sendiri Kedua saudari dirinya itu Rencana Jayanegara Untuk menikahi kedua Putri Gayatri Membuat marah Putri Bungsu Kertanegara itu Gayatri yang ketika itu Sebenarnya telah menjadi seorang Pertapa Buddha Mulai mencari siasat Untuk dapat menyingkirkan Jayanegara Gajah Mada sesungguhnya adalah Loyalis Gayatri Yang disusupkan ke istana Majapahit Yang kemudian menjadi orang kepercayaan Jayanegara Ketika Gajah Mada berhasil Mengembalikan tahta Majapahit Dari Rakuti kepada Jayanegara Gajah Mada semakin dipercayai oleh Jayanegara Dia mendapat promosi jabatan Menjadi Patih Kahuripan dan Patih Daha Maksud Jayanegara Agar Gajah Mada dapat mengendalikan Dan mengawasi sepak terjang Kedua Putri Gayatri itu Tetapi bagi Gayatri Maksudnya Gajah Mada ke dalam lingkarannya Justru menjadi kesempatan terbaik baginya Untuk menyingkirkan Jayanegara Kemudian mendudukan putrinya Di singgah sana Majapahit Tanpa harus memberontak kepada Jayanegara Gajah Mada yang diserahi tugas Untuk melaksanakan rencana itu Sementara itu Kelakuan Jayanegara Semakin tidak terkendali Ia sering melakukan perbuatan Yang tidak senonoh Kepada istri-istri abdinya Suatu saat Ratanca mendatangi Gajah Mada Mengadukan kelakuan Tidak senonoh Jayanegara Kepada istrinya Maksud Ratanca Agar Gajah Mada Bersedia mendukung dirinya Melawan Jayanegara Namun di luar dugaan Gajah Mada Bukannya mendukung Ratanca Melainkan justru Mengintimidasi Dan mengancam Ratanca Akan memperkarakannya Kepengadilan Karena Ratanca Telah mencemarkan Nama baik Raja Melihat reaksi Gajah Mada Seperti itu Membuat Ratanca Semakin terancam Ia marah Tetapi tidak dapat berbuat apa-apa Ratanca sendiri Adalah Tabib Kerajaan Bekas anggota Dharma Putra Yang kemudian Bersama Gajah Mada Menjadi anggota Bayangkara Bersama Gajah Mada Ratanca ikut dalam Misi penyelamatan Jayanegara Ke desa Bedander Ketika Rakuti berhasil Menduduki istana Ketika Gajah Mada Diangkat menjadi Patih di Kahudipan Dan di Daha Ratanca Menggantikannya Menjadi pengawal Pribadi Jaya Negara Sekaligus menjadi Tabib Pribadi Raja Gegara mengadu Kepada Gajah Mada Ratanca Justru Merasa Semakin tertekan Dan terancam Dia bermaksud Ingin menghabisi Sang Raja Seorang diri Kesempatan Yang ditunggu-tunggu Ratanca Tiba Ketika Raja Memintanya Untuk mengobati Bisul yang dideritanya Ratanca Menghabisi Sang Raja Dengan tangannya Sendiri Setelah Menghabisi Jaya Negara Ratanca Menyerahkan diri Kepada Gajah Mada Namun Gajah Mada Bukannya Menangkap Dan menahan Ratanca Untuk Dihadapkan Kepengadilan Tetapi Justru Menghabisinya Seketika itu Di tempat Dengan Tindakannya itu Banyak ahli Berpendapat Bahwa Gajah Mada Memang Sengaja Mengkondisikan Agar Tanca Melakukan Kenekatan Untuk Menghabisi Jaya Negara Kemudian Gajah Mada Langsung Mengeksekusi Ratanca Tanpa Melalui Proses Peradilan Agar Ratanca Tidak Membuka Suara Di Pengadilan Dengan demikian Gajah Mada Dan Gayatri Tidak Tercitrakan Sebagai Perabut Kekuasaan Raja Peristiwa itu Terjadi Tahun 1328 Jaya Negara Jaya Negara Meninggal Tanpa Memiliki Keturunan Gayatri Kemudian Ditunjuk Untuk Melanjutkan Tahta Majapahit Karena Gayatri Telah Memilih Untuk Hidup Sebagai Pertapa Buddha Dia Menunjuk Putri Sulungnya Diyah Gitaria Untuk Memerintah Atas Namanya Maka Dinobatkanlah Diyah Gitaria Menjadi Raja Putri Maharani Majapahit Namun Sebelum Diyah Gitaria Dinobatkan Gayatri Menugaskan Gajah Mada Untuk Mencarikan Suami Bagi Kedua Putrinya Gajah Mada Menggelar Sayembara Bagi Para Kesatria Untuk Dapat Menjadi Suami Bagi Diyah Gitaria Dan Diyah Wiat Dari Sayembara Itu Kemudian Diyah Gitaria Mendapatkan Suami Bre Tumapel Yang Bernama Cakradara Kertawardana Sedangkan Diyah Wiat Mendapatkan Suami Bre Wengker Yang Bernama Kudamerta Wijaya Rajasa Diyah Gitaria Dinobatkan Tahun 1328 Dengan Gelar Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnu Wardani Penguasa Ketiga Majapahit Ini Kemudian Lebih Dikenal Dengan Sebutan Ratu Tribuana Tunggadewi Pada Awal Kekuasaannya Tribuana Memanggil Para Penguasa Dari Daerah Daerah Bawahan Majapahit Untuk Menghadapnya Namun Tidak Ada Utusan Yang Datang Dari Daerah Keta Dan Sadeng Ketidakhadiran Pemanggilan Dari Seorang Raja Dapat Diartikan Sebagai Pembangkangan Tribuana Kemudian Mengirim Telik Sandi Untuk Mencari Tahu Ada Apa Dengan Keta Dan Sadeng Hasil Laporan Yang Diperoleh Dari Telik Sandi Didapatkan Ternyata Keta Dan Sadeng Tengah Mempersiapkan Sebuah Pemberontakan Kedua Daerah Ini Adalah Sisa-sisa Kekuatan Loyalis Mahapati Nambi Dan Arya Wira Raja Yang Ditumpas Oleh Jaya Negara Awalnya Tribuana Menunjuk Mahapati Arya Tadah Patih Amangkubumi Kala itu Untuk Memadamkan Gejolak Di Keta Dan Sadeng Namun Karena Arya Tadah Sudah Merasa Terlalu Tua Dia Mengusulkan Gajah Mada Arya Tadah Sebenarnya Telah Mengusulkan Diri Untuk Pensiun Dan Mengajukan Gajah Mada Untuk Menggantikannya Menjadi Patih Amangkubumi Gajah Mada Sendiri Tidak Serta Merta Menerima Usulan Itu Ia Ingin Menunjukkan Kemampuannya Terlebih Dahulu Dengan Menyelesaikan Kemelut Di Keta Dan Sadeng Jika Berhasil Ia Bersedia Untuk Menerima Posisi Menjadi Patih Amangkubumi Gajah 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 Mada Bermaksud Akan Menyelesaikan Persoalan Keta Dan Sadeng Dengan Pendekatan Diplomasi Terlebih Dahulu Jika Tidak Berhasil Baru Dengan Operasi Militer Tribuana Sebenarnya Setuju Dengan Usul Arya Tadah Dan Gajah Mada Namun Beberapa Perwira Senior Tidak Setuju Dengan Gagasan Gajah Mada Apalagi Jika Gajah Mada Berhasil Akan Dipromosikan Menjadi Patih Amangkubumi Rakembar Yang juga Berambisi Untuk Menjadi Patih Amangkubumi Mendahului Gajah Mada Membawa Pasukannya Menyerbu Keta Dan Sadeng Meletuslah Perang Hal itu Membuat Geram Arya Tadah Dan Gajah Mada Arya Tadah Dan Gajah Mada Membawa Pasukan Menyusul Rakembar Bukan Untuk Membantu Rakembar Tetapi Untuk Menghukum Kelancangan Rakembar Melihat Telah Meletus Perang Sementara Di kalangan Para Perwiranya Terjadi Perselisihan Tribuana Akhirnya Memutuskan Untuk Terjun Sendiri Kemedan Perang Memimpin Pasukan Majapahit Dia Menunjuk Aditya Warman Sepupunya Menjadi Panglima Lapangan Turunnya Tribuana Dan Aditya Warman Kemedan Perang Membuat Pasukan Majapahit Kembali Menjadi Solid Keta Dan Sadeng Dapat Dibereskan Dalam Waktu Yang Singkat Seusai Pulang Dari Keta Dan Sadeng Dengan Membawa Kemenangan Yang Gemilang Tribuana 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 Mengandu Gerahkan Penghargaan Kepada Mereka Yang Turut Andil Dalam Perang Tersebut Rah Kembar Mendapat Promosi Menjadi Panglima Pasukan Perang Majapahit Aditya Warman Dikirim Ke Sumatra Untuk Menjadi Raja Bawahan Majapahit Di Bekas Kekuasaan Sriwijaya Dan Dharma Seraya Sedangkan Gajah Mada Diangkat Menjadi Mahapati Atau Patih Amangkugumi Para Raton Mengisahkan Bahwa Pada Saat Pelantikannya Menjadi Patih Amangkugumi Di Hadapan Tribuana Tunggadewi Gajah Mada Mengucapkan Sumpah Amukti Palapa Sumpah Yang Terdengar Bombastis Itu Ditertawakan Oleh Para Pembesar Majapahit Termasuk Ra Kembar Dan Arya Tadah Sendiri Namun Tribuana Tunggadewi Tidak Menertawakannya Sebab Sumpah Amukti Palapa Juga Adalah Cita-citanya Melanjutkan Gagasan Kakeknya Kertanegara Menyatukan Nusantara Menjadi Satu Kekuatan Yang Disegani Dunia Kertanegara 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 Telah Menggagas Doktrin Dwi Pantara Mandala Dan Merealisasikannya Dengan Mengirim Ekspedisi Pamalayu Namun Ironisnya Dia sendiri Ditumbangkan Oleh Pemberontakan Di Dalam Negeri Sebagai Penerus Tahta Kertanegara Tribuana Dan Gayatri Telah Menanamkan Doktrin Dwi Pantara Mandala Kepada Gejamada Ketika Gejamada Menjadi Patih Kahuripan Dan Daha Diangkatnya Gejamada Menjadi Mahapatih Sekalipun Penyelesaian Kemelut Diketa Dan Sadeng Bukan Tercatat Sebagai Keberhasilan Gejamada Namun Karena Tribuana Sebenarnya Telah Mempersiapkan Gejamada Sejak Dulu Dengan Melihat Kemampuan Gejamada Dan Loyalitasnya Kepada Ibundanya Gayatri Untuk Membuktikan Keseriusan Atas Sumpah Yang Diucapkannya Gejamada Menantang Siapapun Yang Menertawakannya Untuk Berduel Hingga Maut Menjemput Gejamada Mengambil Sikap Demikian Karena Tahu Bahwa Mereka Itu Akan Menjadi Duri Dalam Daging Bagi Cita-citanya Untuk Menyatukan Nusantara Tribuana Juga Tidak Mencegah Gejamada Jabung Terawes Lembu Peteng Rawarak Dan Rakembar Akhirnya Tewas Di tangan Gajah Mada Tribuana Diam Atas Gugurnya Para Perwira Senior Majapahit Di tangan Gajah Mada Gajah Mada Mengucapkan Sumpahnya Pada Tahun 1336 Di tahun Itu Tribuana Melahirkan Putra Pertamanya Hayam Murug Langkah Awal Untuk Merealisasikan Sumpah Palapa Tribuana Memerintahkan Gajah Mada Untuk Menaklukkan Pulau Bali Dikirimlah Para Telik Sandi Untuk Menyelidiki Kekuatan Kekuatan Yang Ada Di Pulau Bali Didapatkan Informasi Bahwa Di Kerajaan Berdahulu Ada Seorang Patih Yang Sangat Perkasa Yang Bisa Jadi Dapat Menjadi Penghalang Bagi Gajah Mada Untuk Dapat Menaklukkan Pulau Dewata Patih Itu Bernama Kebo Iwa Gajah Mada Kemudian Mengatur Siasat Agar Kebo Iwa Bersedia Meninggalkan Pulau Bali Diundanglah Kebo Iwa Untuk Datang Kemajapahit Karena Akan Dikawinkan Dengan Seorang Putri Majapahit Dari Pulau Madura Kebo Iwa Akhirnya Terpancing Untuk Meninggalkan Pulau Bali Datang Ke Majapahit Singkat Cerita Kebo Iwa Dapat Dibereskan Oleh Gajah Mada Bukan Karena Kebo Iwa Kalah Olehnya Melainkan Mengalah Demi Cita-cita Besar Gajah Mada Invasi Ke Bali Dipimin Langsung Oleh Gajah Mada Namun Tidak Mudah Bagi Gajah Mada Untuk Menaklukkan Pulau Itu Melihat Kesulitan Yang Dihadapi Oleh Gajah Mada Tribuana Memerintahkan Aditya Warman Untuk Ke Bali Membantu Gajah Mada Padahal Ketika Itu Aditya Warman Sedang Berada Di Sumatera Pergilah Aditya Warman Ke Bali Bersama Dengan Pasukannya Bali Dikepung Dari Dua Arah Oleh Pasukan Aditya Warman Dan Pasukan Gajah Mada Akhirnya Bali Dapat Ditaklukkan Di Bawah Kekuasaan Tribuana Majapahit Telah Melebarkan Wilayahnya Sampai Ke Bali Dan Sumatera Target Berikutnya Adalah Pulau Kalimantan Namun Karena Kedudukan Gajah Mada Sebagai Patih Amang Kugumi Bukan Hanya Urusan Perang Saja Melainkan Sebagai Penggerak Roda Pemerintahan Atau Perdana Menteri Rintisan Ekspansi Ke Kalimantan Diserahkan Kepada Ampunala Ampunala Adalah Laksamana Angkatan Laut Majapahit Ampunala Berhasil Menaklukkan Kerajaan Nansarunai Di Kalimantan Selatan Kemudian Mendirikan Kerajaan Kerajaan Baru Sebagai Bawahan Majapahit Di Pulau Itu Ekspansi Berikutnya Di masa Pemerintahan Tribuana Adalah Penaklukan Kerajaan Dumpu Di Pulau Sumbawa Yang dipimpin Oleh Gajah Mada Dan Didampingi Empunala Pemirsa Sekalipun Hanyalah Seorang Perempuan Dan Memerintah Hanya Atas Nama Ibunya Ratu Tribuana Tunggadewi Sangat Agresif Seperti Gakeknya Pertanegara Namun Karena Legitimasi Kepemimpinannya Terikat Dengan Ibunya Gayatri Rajapadni Ketika Gayatri Meninggal Tribuana Pun Harus Meletakkan Mahkotanya Gayatri Meninggal Tahun 1350 Setahun Kemudian Tahun 1351 Tribuana Meletakkan Mahkotanya Dan Digantikan Oleh Putranya Hayam Murug Hayam Murug Naik Tata Dengan Gelar Sri Rajasan Negara Ketika Usianya Masih Sangat Muda Yaitu Umur 15 Tahun Karena Usianya Masih Sangat Muda Masih Labil Kepribadiannya Sangat Berbahaya Jika Menggenggam Kekuasaan Yang Sangat Besar Khawatirnya Seperti Jaya Negara Tribuana Tidak Membiarkan Hayam Murug Memerintah Dengan Keputusannya Sendiri Tribuana Membentuk Dewan Sabta Prabu Yaitu Dewan Penasihat Raja Yang Terdiri Dari Orang-orang Senior Dari Anggota Keluarga Kerajaan Dewan Itu Dipimpin Sendiri Oleh Tribuana Raja 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 Tidak Dapat Membuat Kebijakan Kebijakan Sendiri Tanpa Persetujuan Dewan Sabta Prabu Secara De facto Sesungguhnya Tribuanalah Yang Menentukan Kebijakan Kebijakan Penting Sekalipun Rajanya Adalah Hayam Murug Selain Itu Roda Pemerintahan Dijalankan Oleh Mahapati Gajamada Bertindak Sebagai Perdana Menteri Semasa Tribuana Masih hidup Ekspansi Majapahit Ke pulau-pulau Di luar Jawa Berjalan Terus Sejarah Mencatat Di bawah Pemerintahan Raja Hayam Buruk Dengan Perdana Menterinya Gajah Mada Majapahit Mencapai Puncak Kejayaannya Gajah Mada Wafat Tahun 1364 Walaupun Gajah Mada Telah Mangkat Ketika Tribuana Tunggadewi Masih hidup Kekuasaan Majapahit Masih Kokoh Tertancap Di bumi Nusantara Namun Sepeninggal Tribuana Majapahit Berangsur-angsur Mengalami Kemunduran Tribuana Tunggadewi Tutup Usia Pada Tahun 1371 Tadap Disangkal Di balik Capaian Capaian Hayam Buruk Sesungguhnya Karena Ada Ibundanya Tribuana Tunggadewi Sepeninggal Tribuana Benih-benih Perpecahan Yang Menjadi Sebab Bagi Gemunduran Majapahit Mulai Bermunculan Di dalam Keluarga Kerajaan Bremira Bumi Anak Kandung Hayam Buruk Dari Selirnya Menguasai Keraton Timur Berhadapan Dalam Sebuah Perang Yang Disebut Perang Paragrek Melawan Menantu Hayam Buruk Wikrama Wardana Yang Menjadi Raja Di Keraton Barat Sejak Saat Itu Surya Majapahit Menuju Senja Kala Pemirsa Demikanlah Kisah Diseputar Tribuana Tunggadewi Wonder Woman Dari Majapahit Mohon maaf Jika ada Kekurangan Maupun Kekeliruan Dalam Narasi Yang Admin Sajikan Tuliskan Dalam Kolom Komentar Jika Anda Mempunyai Pendapat Yang Berbeda Bagikan Video ini Kepada Sahabat Dan Kenalan Anda Jika Menurut Anda Ada Manfaatnya Wassalam Rahayu Semoga Tuhan Memberkati Terima Tunggadewi 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 Tunggadewi